Hai jangit oleh turu koyoknya ngomong disana sayang-sayangan sama Tante Betty sorenya asap tingkel tuh lagi mainan sendiri lo tingkel asep Oh kasihan sendirian le wala lewe c nanti tak carikan temen ya biar buat gelut-gelutan kalau seperti ini itu si Osin itu temen-temen di depan mainan dewe tapi kalau kayak gini ya bentar lagi Osin pasti kesini nemuin mak Miu dikira kasih maaf lagi ya Seb ya Oh anak ganang ganteng bisa balik nanti dicarikan temen lain nih temennya datang temennya set datang nih ada Elma teriak teriak di Elma nya Noel ma itu buat mimik asep tuh temennya sama-sama jadi perusuh yoh tuh asep mau minum lo dek mingkir dek adekmu lo tinggalen terus gendong asep adek udah dek tuh tapi juga udah makan siang tuh asep liatin terus sama Elma nya mau kemana set tuh kakak elma tuh bilangin jangan buat mainan gitu adek gak boleh adek ini mak miyu matiin ya teman-teman soalnya sama elma itu mesti dibuat aku cek tuh lu asep bingung adek elma terus anak-anak yang lainnya pada molor kayak gini tinggal tuh si malika ada bubuk masya Allah ngomong si osinnya langsung nyusul teman-teman adek minggir tuh asep tuh pengen banget punya temen tuh mama el kadang-kadang benih kadang-kadang geblung dikit biar kenal dengan lingkungan di depan ya teman-teman tuh gelut-gelutan tuh ini om tom ini ngantuan ayo ayo om tom elma wira wiri wira wiri ya ada elma asep gulung-gulung teman-teman tuh ngasin-ngasin mak miu infoin ya teman-teman asep itu kakinya kan sama ya dibalut gitu kan kerdus sama kain pernah teman-teman semaleman itu tidak dilepas dicoba gitu ya biar cepat lah tangannya itu biar berangsur membaik maksudnya kita tapi ternyata tangannya asep itu kemarin malah abuh teman-teman sini yang di ujung jarinya ini mentol abuh gitu teman-teman tapi gak miu videoin takutin nanti dihujat ya maunya kita nolongin si asep ternyata malah nyiksa asep teman-teman jadi kita balutnya itu sekarang 2 jam 3 jam udah sama ya dilepas lagi gitu teman-teman memang udah cacat bawaan lahir ya mau gimana lagi kita tetap mengusahain juga diurut dengan apa itu minyak sinergi itu tetap teman-teman tapi kalau tangannya asep apa mungkin waktu mainan atau waktu aktivitas asep waktu malam hari gitu kita kan gak ngawasin terus toh kok bisa abuh gitu loh mungkin kepakek gitu waktu aktivitas gitu ya teman-teman jadi ini ya kurang bebas lah untungnya siang itu udah pulih lagi teman-teman mungkin peredaran darahnya udah lancar lagi ya makmio kemarin itu ya gitu khawatir banget teman-teman aduh ini dia takutnya nanti malah apa aliran darah gak lancar terus membeku gitu malah nanti diamputasi kan kasihan toh malam disana urip-uripan dengan cacat seperti ini makmio bisa nerima ya juga nerima yang penting asep itu sehat teman-teman yole ya kan gak lumpuh total kayak siraya gitu kan enggak teman-teman ya asep ya eh sayang-sayangan sama Tante Cathy kalau Niti Chen bilang gini-gini-gini yaudah biarlah yang penting kami udah perawat asep dengan sungguh-sungguh mengusahakan asep agar normal gitu karena kalau cuma ngetik aja semuanya bisa ya teman-teman ngetik mah itu gitu tapi coba kalau apa terjun langsung gitu bawat asep itu butuh kesabaran ketelatenan apalagi dulu dia tuh sia lima hari udah koma keluar cacing di hidungnya gak mau nenen yosep ya sekarang udah bisa mainan dan gembrot kayak gini tuh bentar lagi mainan gendong-gendongan sama ilma ya dek yo tuh jawil-jawil tangan itu ilma guling-gulung ngeleng ala adekmu gulung-gulung terus yang gede juga itu ini lelok-melok gulung-gulung ini sometnya itu galon minta temen-temen mau makmio buat nanam tomat sama cabai tuh asekia banget tuh awas loh dek biar gak sendiri ya di belakang terus awas adek coba muter-muter adek itu ada osin di situ ini gendut-gendut gede-gede tapi ya kayak cah cili kabeh kayak asep semua asep cacat kayak gitu tapi ya oyen dong jangan dilawan awas dek mingga dek asep dek belakangmu kok nginceng-nginceng ala kutil yang lainnya pada bobok disana itu teman-teman tuh osin menghibur asep teman-teman mungkin asep kalau usianya 3 bulan gitu nanti main-mainan sama kakak-kakak ini gak marah lagi ya teman-teman kalau segini mungkin si osin tuh masih khawatir gitu ntar disakitin mama edi kepla gitu maedigigitin telinganya apa dek itu loh dek ekornya jangan dipegang sayang tak digigit kamu mal jamal awas 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 gelut awas 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 awas